selamat menikmati rencananya hari ini kita bersama mau ke bengkel ke SS Performance yang ada di Jalan Supatman Bandung jadi mau nge-remap yang Jazz sekalian juga mau tune up yang Livina nih, si Sayang mau dipusang turbo si Sayang mau di tune up kalau yang Jazz nanti mau remap kemarin udah ganti part-part ntar juga detailnya bakal kita review apa aja yang udah diganti biar modif harian enak enjoy dipandang biar enjoy dipandang ikutin terus halo assalamualaikum balik lagi di Indomuda Project kayak tadi Ogut bilang mau nge-review mobil Honda Jazz GK5 tahun berapa ini 2017 2017 2017 no bukan ada yang itu ini kita yang ini yang abu-abu kalau boleh nanya nih yang udah diganti apa aja ya keliatan disini warnanya beda kan abu-abunya udah pake wrapping ya habis berapa wrapping pake yang murah nih kita gak pake yang premium ini cuma 2,5 2,5 udah full semua udah full semua terus apalagi velg pake yang replika aja yang Ori taruh rumah kita yang penting santuy gaya Ori ima yang dipake di rumah aja buat kontes-kontes berapa nih ini 4 juta sama ban 7 ban total 7 juta 7 juta ban velg 7 juta terus ganti apalagi kemarin rencananya disini mau ganti open filter ya open filter tapi gak bisa kalau buat si GK5 ini katanya belum tersedia kalau pun ada maksain nah terus bisa ngegeser apanya ecunya atau apanya yang bikin pokoknya jadi settingannya gak bener lah kalau maksain dipasang katanya jadi kita pasang apa yang kemarin filternya amalnya pake yang biasa jadi kemarin filter yang biasa itu yang Orinya diganti terus busi baru ganti iridiu nah sekarang nih sekarang lagi mau nge-remap mudah-mudahan ada perubahan buat apa tuh nge-remap itu sebenernya sih dipake balak gak dipake slalom gak yang penting tarikannya enak buat narian aja jadi kalau metik tuh kan biasanya ada mikir gitu ya gas mikir dulu ah ngapain nih nah kalau di-remap mungkin jadi kecil jadi enak tarikannya jadi pinter dikit terus terus interior ada yang diganti gak? interior cuma bungkusnya doang ganti kulit ganti kulit ganti kulit ganti kulit di kamaranya di kamaranya ganti kulit tapi jadi bagus dalemnya bahannya pake apa tuh kalau yang di dalam ambitek biasanya atau bukan? di atasnya ambitek cuma lupa mereknya oke di atasnya ambitek lupa merek abis berapa tuh? itu mah gak mahal-mahal lah 2,7 2,7 terus kalau remap ecu itu berapa? itu sekitar 3,5 katanya nah kalau disini kita lagi di SS Performance di Bandung Jalan Cepratman katanya remap ecu itu 3,5 ntar hasilnya kayak gimana kita review lagi setelah di remap ecunya ada lagi kak yang diganti apa lagi berarti? apa yang digantinya? eksos full system oh iya eksosnya full system dari downpipe sampai belakang dari header apa? pake ironcraft oh dari ironcraft ironcraft itu ada di Jakarta oh ironcraft Jakarta instagramnya juga ada kalau gak salah ya instagramnya kita masukin dimasukin instagramnya editor itu habis berapa? dari depan sampai belakang habis berapa? kalau gak salah ya sekitar 4,5 4,7 4,5 4,7 sekitar segitu dari depan sampai belakang berarti ada berapa gitu 1,2,4 4 header ya frontpipe, downpipe resonator muffler itu 4,7 ada kerasanya gak? maksudnya setelah ganti dari original diganti sama yang ini sebenarnya bagusnya itu kalau yang manual ya yang manual bagus nih pake begituan yang metik kerasa lah tapi belum begitu mantep nah makanya sekarang kita remep supaya mesin sama exhaustnya bisa nyetel gitu ya jadi pinter lagi ada yang diganti lagi? atau apa? belum oh belum gak tau hari ini gak tau hari ini jajan apa disini nanti lihat aja oke segitu dulu mas bro ngambil shot mobilnya dulu aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sekarang lagi di SS Performance sama siapa? Saya Teddy Teddy, manggilnya apa nih? Kod Teddy apa kita? Sama Kod Teddy, tadi JSG K5 kita udah di remap Kita mau nanya nih, sebenarnya remap itu apa? Terus fungsinya sebenarnya buat apa sih? Nah kalau misalkan remap mobil nih kayak tadi Apa sebenarnya fungsi utamanya tuh? Jadi kita mengoptimalkan tenaga Tenaga dari si mobil itu? Dari si mesin Kita mengoptimalkan, sebenarnya si mesin mampu Cuma karena setupnya gak dikeluarin maksimal ya Jadi kita bikin settingan, disesuaikan lagi lah Itu sebenarnya remap itu ada tahapannya biar lebih kenceng Atau sekali remap dia bisa langsung jadi kenceng? Tergantung speknya atau gimana? Tergantung spek, jadi kita mengkondisikan mesin yang ada Contoh, mesin standar Ini yang kayak tadi kan standar berarti? Ini saya bilang udah gak standar karena gue udah ganti don't pipe Oh iya, don't pipe-nya udah ganti Dari situ kan beda Hasil pembakaran semua, kita sensor semuanya Ini kelebihan atau kekurangan nih? Dari situ kita ukur Kalau dia kekurangan gak optimal, kalau dianggut gak optimal Jadi kan kita setting semuanya supaya titiknya optimal semua Optimal dari si performa mesin itu? Jadi setiap RPM kita cari Oh ini kebanyakan saya kurangin Oh ini kelebihan saya kurangin Semua titik kita pasiin, kita tarik Ya udah, keluarlah hasil maksimalnya Itu, jadi sebenarnya inti dari remap itu memaksimalkan performa mesin? Jadi nge-remap itu, judul nge-remap itu Mapping, memapping ulang Jadi ECU itu kan engine management Dia yang mengatur semua, dia dapat input data semua dari sensor-sensor Masuk ke ECU, diolah sama ECU Jadi apabila dia perlu bahan bakar sekian Dia tahu, oh ini pisah panudara lagi sekian banyak Perlu bensin berapa nih? Nah itu semua sensor yang kerja Kalau buat harian nih, kayak mobil Jazz ini Misalkan harian enaknya Part apa aja yang harus diganti sebenarnya? Minimum ganti heater, filter udara, busi Itu yang light modification lah Modifikasi ringan Biar enak aja di jalan tarikannya gitu, enteng ya? Tukup lah buat hari-hari gitu kan Terus udah lama nih, maksudnya berkecimpung di dunia otomotif? Saya 20 tahunnya Di SS juga, dari SS ini? Dari awal SS Kalau dilihat tuh di dalam, ntar kita ke dalam Wawancara sama siapa namanya? Paroni Itu pialanya banyak banget tuh Terus biasanya kalau lagi main kesini Banyak juga mobil yang Wah mesinnya Sudah bukan mainan saya Ya itulah, kalau itu kan contoh Sama-sama sama GK Tapi kan itu peruntukannya Hanya untuk di sirkuit Oh di sirkuit Oh di sirkuit Jadi ya bedalah di setupnya Dari tahun berapa main ke sirkuit tuh? Kita awal main ke Sentul itu kalau nggak salah 99 Tahun 99? 99 2000 lah Itu waktu itu masih jaman balap timur Balap timur Dari dulu waktu itu timur lagi awal-awal muncul Ya rame dibikin namanya timur one make race One make race Di bales sama semua timur gitu kan Nah kita nyemplung di Honda itu 2000 Eh sorry Ya bener 2006 Pertama kali Jazz keluar Yaitu ada Honda Jazz Speed Challenge Isinya ya semua Jazz Oh udah Jazz Dapet piala banyak tuh Dari itu 2006 Pak Roni salah satu pembalap Oh race Pembalapnya juga Nanti kita wajar Pak Roni ya Soalnya dia pembalapnya juga tuh Cuman dia gantung helm di 2010 Kenapa tuh? Ya banyak faktor Ntar kita tanyain ya Kenapa dia sampe gantung helm Padahal kan Maksudnya masih keliatan prima gitu kalau buat Nah balik lagi nih Kalau misalnya Tryon nih Buat si Jazz yang ini Tadi berarti ningkatnya berapa? Kurang lebih di sekitar 10hp lah 10hp tadi ningkatnya tuh Dari Dari sekitar 120hp jadi sekitar 130hp ya Kalau buat harian itu udah enak ya? Ya udah 1,5x udah cukup Dan ini udah Buat spek standar ya Ini udah Maksimum Kalau mau lebih dari ini Ya udah harus turun disini Betul Nah jadi kalau yang tertarik nih Mau remap Mau memodif Yang ringan-ringan Buat enak di jalan tuh Bisa ke SS Performance Di Bandung Jalan Supratman Ya kok ya? Yes Oke thank you Eh makasih banyak kok Terima kasih banyak Nah sekarang nih Lagi di dalam bengkelnya SS Performance SS Performance Shop Jadi di Bandung Jalan Supratman Kalau yang mau tadi kayak Jazz yang GK5 tuh boleh kesini Nah sekarang Saya lagi sama yang Punya bengkelnya disini Pak Teddy Ya Sama Teddy Oh Pak Roni Astag Birolala Pak Roni Sama Sama Pak Roni Yang saya denger tadi dari Pak Teddy tuh Pak Roni juga selain owner Dia juga sempet balap katanya dulu Emang iya ya? Dari tahun berapa tuh balap? Wah dari tahun 2000 udah balap Tahun 2000 Tahun 2000 Jadi kalau yang mau konsul-konsul Mak udah Aduh Hahaha Udah sate kesini Kalau pengen nih buat harian Boleh Disini sebenernya nyediain apa aja? Sorry manggilnya apa nih? Oh Oh Oke Disini nyediainya apa aja kok? Kalau buat mobil yang pengen modif kesini tuh Khususnya buat mesin kah? Atau eksterior? Ke performance Ke performance Daily use apa? Daily use bisa Dari Berarti dari daily use sampe yang bener-bener serius pun bisa digarap disini Bisa disini Terus Rata-rata nih Kalau misalkan saya dari standar Pengen yang daily use yang enak deh buat di bejek enak Kisaran harganya berapa? Kisaran kasar ya? Statik 10 sampai 15 deh ya 10 sampai 15 tuh udah agak enak lah Lumayan Kelasnya lumayan Buat kokomak itu mah kelasnya lumayan Biasa ngobojak mobil yang cepet Ini mah lumayan Tapi kalau kalian Biasanya kan tuh kok Kalau metik tuh kan di bejeknya agak ngelag gitu ya Agak mikir dulu nih Apa aja yang perlu diganti? Yang standarnya deh Pake throttle control aja Tapi kalau udah pake dustek dia udah include throttle control Dustek? Boleh dijelasin ya dustek tuh apa sih? Piggyback Piggyback itu memanipulasi data computer Oke Jadi yang biasanya data computernya standar Bisa dimaksimalkan Iya dimaksimalkan Oke Terus nih SS performance itu dari tahun berapa? Tahun 99 Langsung sambil balap ngebengkel juga How? Good Sambil hobi Bisnis juga Dari tahun 99 Sampai sekarang Punya tim balap sendiri atau gimana kok? Sekarang kita masih ngurus Honda Bandung Center Honda Honda Bandung Center berarti Dari sini? Dari sini gak rawat Wah keren Katanya tadi ada Ada Oh ini ya Dari tahun 99 sampai sekarang Udah dapet beberapa piala tuh Pas ini ya Balap Banyak Susah tuh kehitungnya juga tuh Ini mah udah Nah Dari Dari Sini ada gak kok dari Pembalap Bandung deh Penerus Sekarang kan katanya udah gantung helm Kenapa? Belum ada ini Belum ada penerus nih Belum Terus kenapa nih yang Suhunya ini gantung helm kenapa tuh? Biar regenerasi yang mudah-mudahan Tapi kurang ya? Di Bandung maksudnya untuk yang balap itu kurang ya? Kendalanya nomor satu jarak ya Jarak betul Jarak Jadi kalau Fasilitas kurang ya disini? Kalau kita kan balap misalkan kayak saya dulu balap hari minggu kita hari Selasa atau Rabu jadi sentuh Oh memang langsung kesentuh Anak-anak muda sekarang kurang keberan Banyak Ini suhu dari dulu Sudah harus prepare kan dari Selasa Ya tuh Betul Jadi Meluangkan waktu Kenapa tuh kira-kira dari Bandung Regenerasinya kurang Kenapa ya? Banyaknya di drag race ya Betul Temen-temennya kalau gak drag race sekarang mainnya slalom atau gak drifting ya? Belum lebih simpel kan Lebih Maksudnya tidak perlu waktu latihan yang lama Dan tidak perlu waktu yang banyak Ya Kalau balap tuh biasanya itu ya Eh Pernah ngebangun mobil yang sampai berapa gitu Enggak Susah hitung ya Kira-kira Kira-kira Ngebangun mobil yang Koko punya deh Pegangan Koko deh Kira-kira Susah batasan Betul Itu jazz aja cantotur JK Oh yang kuning gitu Itu kuning Itu punya siapa tuh? Punya customer Suspensinya ada atau 70 Suspensi Suspensi 70 seharga Oh Hahaha Jadi kan Batasannya Ya betul Betul Gak ada batasan limitnya berapa Tergantung kita mau membangunnya kemana Betul Upgrade lagi ya Pasti lebih mana lagi ya Oke Kalau misalkan ada yang tertarik kesini Biasanya Koko buat ngasih racun buat dia langsung naik balap apa gimana? Gak Tergantung keperluan mobilnya aja disesuaikan ya Gak Gak Dia mau dia seperti apa yang kita disesuaikan gitu kan Gak bisa memaksakan Betul Sekarang kita Oh gini-gini yang bagus kan Belum tentu cocok buat pemakaian dia sehari-hari Betul Betul Terakhir deh Pengen-pengen tau Denger cerita dulu pas balap nih Culture dulu Sama sekarang tuh anak mudanya gimana sih kok Maksudnya Sekarang kan jarang yang Masih dulu sih rame Di Supratman Otomotif rame Rumah-rumah rame Kalo dulu gimana? Lebih brom lagi apa gimana sih? Balap-balapan Lebih brom lagi Lebih asik Lebih asik ya Kayaknya Sayang nih gak ada penerusnya nih kan Mungkin anak muda sekarang pulang solusi Gak ada solusi Oke Koko Instagram SSPerformance apa sih? SSPerformance Shop At SSPerformance Shop Jadi kalo misalkan kalian nih pengen Utamanya disini nih ngkatin performance ya kalian Buat peningkatan performance dan perawatan kita bisa Nah dan perawatan disini bisa Saya udah kesini Yang Livina sama yang Jazz GK5 Harganya ya gak terlalu mahal juga Tapi pribadi nih Testimony puas Terima kasih Iya Soalnya yang pertama Mekaniknya Enak Buat diajak ngobrol Itu penting Soalnya kalo tuh bengkel Penting gak kok ya Ngobrol Tuh Yang kedua Biasanya tuh bengkel ya owner Karena punya uang aja Dia buka bengkel Gitu Kalo ini Ngerti mesin Iya Balap juga Iya Maksudnya jadi kalo mau konsul Enak Anytime mau konsul Anytime mau konsul boleh Tidur What's up Selama belum tidur Nomornya berapa kok Nanti dicantumin 081 660 7 9 9 Oke nanti dicantumin Makasih banyak Udah mau ngobrol Thank you Pokoknya yang mau dateng kesini Dateng aja konsul boleh Gratis konsul Gratis Kalo masang Bayar Ya 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 Konsul gratis Masang bayar inget ya PSS Performance Di Jalan Supratma Supratma Nomor 4 Thank you Thank you Thank you